Intro Pertandingan lawan Maruku menjadi laga hidup mati bagi tim nasional Indonesia untuk memastikan lolos ke babak 16 besar. Hanya dengan kemenangan, bisa mengantarkan anak asuh pelatih Bimasakti lolos ke babak berikutnya. Menurut pelatih tim nasional Indonesia U17 Bimasakti, laga terakhir lawan Maruku akan tampil semaksimal mungkin untuk bisa meraih kemenangan. Tim nasional Indonesia U17 tetap optimis bisa lolos ke babak 16 besar menjadi salah satu wakil dari grup A. Tidak waktu dua hari ini akan dimanfaatkan untuk evaluasi dan mempersiapkan kekuatan melawan Maruku. Yang pasti kita latihan tulus saja, dari mulai pertandingan pertama, pertandingan kedua, sekarang kan sudah kelihatan progres yang pemain juga lebih enjoy, lebih lepas, jika panik seperti di pertandingan pertama karena pembukaan biala dunia, kemudian apalagi kita melihat Ecuador, kita analisa, kita tampilkan ke mereka, sehari sebelum pertandingan saya belum, dalam hati gitu ya. Tapi emang juga saya pikir kelihatan luar biasa Ecuador, kayaknya enggak ada celahnya untuk kita serang. Tapi alhamdulillah mereka bisa keluar dari tekanan di pertandingan pertama, di pertandingan kedua, hari ini juga lebih baik. Kita berharap semoga di pertandingan ketiga, hari Kamis, bisa lebih baik. Dan tidak lupa juga butuh butungan dari masyarakat dan kita seluruh mencinta sebagilah Indonesia. Harus yakin, harus yakin. Kita sudah telanjur basah nih. Kita bisa kok, bangsa Indonesia bisa bersaing dengan Ecuador yang mutabene langganan piala dunia di semua level. Panama juga bagus. Nanti Maroko, mereka bagus, kita harus maksimal. Ya saya rasa kita fokus lagi luar Meroko, dan paling penting kita fokus pada aktivitas sendiri, kita berbaikin lagi, kita evaluasi. Kita hanya punya waktu dua hari ya, kita fokus lagi dan insya Allah kita akan melakukan lebih baik lagi di pandangan yang terakhir. Puas ya Pak ya? Puas, tapi kita harus berbaikin lagi dan karena, kita harus fokus lagi karena kita harus luar sebut. Laga Indonesia U17 melawan Amaroko U17 akan digelari Stadion Dorabung Tomo, Surabaya, Kamis malam besok. Sementara laga grup A lainnya antara Panama melawan Ecuador akan digelari Stadion Manansolo di waktu yang sama.